Intro Ibunda Yasmin bocorkan penyebab sakitnya Yasmin Neper Halo Giaslovers, berjumpa kembali di channel kesayangan kita ini Hari ini Mimin akan hadirkan berita terbaru dari Georgino Abraham dan Yasmin Neper yang kami rangkum dari berbagai sumber terpercaya dan terupdate Tonton videonya hingga selesai, agar tidak terjadi kesalahpahaman Namun sebelum melanjutkan beritanya, jangan lupa tekan tombol subscribe dan aktifkan tombol notifikasinya agar kalian adalah orang pertama yang mendapatkan video terbaru dari channel ini Seperti pepatah yang mengatakan, bahwa harta yang paling berharga dan harta yang termahal adalah kesehatan Sebisa mungkin, dan seberusaha mungkin kita hindari untuk sakit Namun, jika takdir telah menentukan tiada bisa merubah takdir tersebut Seperti halnya, yang menimpa pada Yasmin Neper Artis yang membintangi sinetron Love Story tersebut, dikabarkan kondisinya saat ini lagi jatuh sakit Hingga saat ini, kondisi Yasmin belum sembuh total, dan sedang dalam proses pemulihan Artis yang memerankan sebagai Maudie, di sinetron Love Story tersebut belum bisa melakukan aktivitas syuting seperti biasa dan untuk sementara waktu, Yasmin harus membutuhkan istirahat yang cukup agar kondisinya segera pulih Melihat putrinya jatuh sakit, Jenny Neper Ibunda Yasmin Neper sangat merasa terpukul atas musibah yang menimpa pada anaknya tersebut Jenny Neper anggap itu adalah ujian untuk hidupnya Ibunda Yasmin Neper mengatakan, bahwa sakitnya Yasmin bukanlah penyakit yang serius hanya kelelahan, yang terjadi di lokasi syuting, yang membuat Yasmin segera mendapatkan perawatan medis Ibunda Yasmin pun, menghimbau kepada penggemar Yasmin Neper agar tidak perlu khawatir Mungkin cukup sekian berita yang bisa Bang Mimin sampaikan Jangan lupa like, subscribe serta tuliskan komentar doa terbaik untuk kesembuhan Yasmin Neper Terima kasih telah menonton!